Setelah saya lihat, saya kayaknya nggak kenal juga orang ini. Kalau Pak Tong, Stephen Tong, Pak Gilberto Moindong, dan lain-lainnya. Kita kenalkan, karena memang pendeta yang terkenal. Tapi orang ini siapa? Kita juga tidak kenal di dalam Kristen. Dia juga dari gereja mana, kita tidak tahu. Dan kemudian digoreng narasi katanya dia adalah pendeta terkenal di dalam Kristen dan hebat. Dan terbukti sebenarnya, dia ini adalah pendeta abal-abal. Dan bahkan dia mengaku bahwa dia adalah lulusan Israel. Keren nggak? Keren banget. Dan bahkan ngeri banget kalau menurut saya. Kok bisa? Ya kita langsung saja nonton videonya. Saya sebetulnya sudah di atas. Kalau dalam level Kristen, saya di atasnya lagi. Saya sudah nasrani. Yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya. Ada memang Islamologi. Tapi hanya nyebut nasrani top. Sesedikin nasrani itu apa sih? Eh nggak tahunya saya masuk sekarang nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya, di kaset saya, saya alumnus nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Waktu saya dipanggil untuk menjadi pencerama, di pertama kali saya diundang, kalau nggak salah di Universitas Islam, nah secara bida itulah ya. Ketum beliau adalah kedua kali di Sarinang. Itu saya sudah konten sebetulnya. Maka saya waktu ada dua pendeta, saya sudah nggak bisa. Nggak netral sebetulnya. Jujur, nggak netral. Saya tanda netral tetap, saya salahkan kau. Tapi akhirnya, saya sadar. Waduh, orang. Banyak muslim. Orang muslim dan muslim apa, Pak? Kita duain aja, Pak. Pak Yokanan supaya muslim. Langsung. Ya, ya. Tapi saya masih. Ya apa nggak? Duh gimana caranya. Bingung, saya. Eh, di nafdi gedung Sarina ketemu lagi beliau. Mau dijawakan lain. Salah satu Ibu Indra. Akhirnya apa? Bulan. Dua ribu berapa ya? Dua ribu papas. Papas. Akhirnya dua ribu lima belas. Nggak. Enam bulan kemudian, saya. Apa dibilang Pak Ustadz? Saya kao. Aduh, nggak ada jalan sudah. Di situ saya bilang, ah loncat sudah. Cepet-cepet. Kata saya tahu masih masuk neraka. Waduh, nggak mau saya. Nah, di Islam itu, ada pertimbangan. Amal dan sore. Wah, kalau gitu. Sama dengan. Ini kalau Nasrani. Kalau kita beramal, terus. Nanti ada pertimbangan masuk surga. Wah, lari saya loncat. Saya ketemu Pak Ustadz. Diam-diam. Pak, saya mau masuk sama. Gimana yang usah ada? Saya ingat. Di mal. Ya. Di mal Ciputat. Saya ketemu beliau. Dan, waktu itu, yang mau wajar saya, Ustadz. Dari dosen. Saya diwajar, direkam. Saya bilang, Wah, saya masih harus masih sama ya deh. Daripada saya nanti kedulan mati. Waduh, ampun saya. Alhamdulillah. Ya Rabbi, amin. Subhanallah. Saya akhirnya, mengucapkan dua kalimat sahadat. Saya Islam. Dan saya tetap istiqomah. Sampai kapanpun. Walaupun keluarga saya mentir, saya ditawari jujurnya. Keluarga saya memang, datang kembali, itu telepon terus. Sampai kemarin, natalan ini loh, ada yang kosong. Ada gereja kosong, ada pendidik tanya. You mau. Ada mobil. Dulu ada rumah. Saya tolak. Saya bilang, Islam adalah, agama, yang, yang diri dia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuhan Vila, video ini saya temui di channelnya, Tante Louis Prastiani ya, di mana dia mengatakan bahwa, Yohanan Jonimema ini adalah seorang pendeta abal-abal. Kenapa dikatakan demikian? Karena pendeta ini mu'alaf tahun 2015. Mungkin si Tante Louis ini baru tahu pendeta-pendeta Yohanan Jonimema ini. Kenapa demikian? Ya, kalau sebagian dari kita mungkin sudah mengenal siapa si pendeta ini. Tetapi nanti saya akan perkenalkan kembali, bagaimana sepak terjangnya pendeta Yohanan Jonimema ini. Ya, jadi dia itu adalah seorang debater yang dulu pernah berdebat dengan Ustadz Kainama, pernah berdebat dengan Ustadz Ihsan Mokokinta. Waktu itu Ustadz Ihsan Mokokinta berdebat atau bersatu dengan Ustadz Kainama. Dan si pendeta Yohanan Yohanan Mema ini, dia itu kawannya adalah pendeta Saifuri Ibrahim dan juga nabinya orang Kristen, yaitu Luga Tambunan berdebat pada saat itu. Ketika berdebat, mereka merasa kekalahan dan kewalahan. Akhirnya mu'alaf pada tahun 2015, di mana debatnya itu terjadi pada tahun 2013. Kalau sahabat Iwan Vilah lupa ya, nanti saya akan tunjukkan debatnya debat yang mana. Jadi saya akan tunjukkan kepada Tante Louis bahwa si Yohanan ini tadi adalah betul-betul seorang pendeta. Mari kita simak apa yang dituduhkan si Tante Louis terhadap pendeta Yohanan Jonimema yang sudah mu'alaf tahun 2015 kemarin. Nah, yang kayak gini nih yang bikin saya justru meyakini dan yakin seribu persen bahwa orang ini sebenarnya mengaku-ngaku dirinya sebagai pendeta. Ya, dia lucu juga dia mengatakan setelah lulus dari sana, kemudian dia diundang ceramah. Dan ceramahnya saya pikir di gereja mana, begitu kan. Ternyata ceramahnya nggak di gereja, guys. Katanya ceramahnya itu di beberapa masjid, begitu. Dan kemudian ketemu dengan pendebat-pendebat Islam di situ. Loh, kenapa dia lulusan dari Israel? Kenapa nggak dikaryakan di gereja-gereja? Eh, malah diundang sama orang-orang Muslim. Nah, gereja-gereja kenapa nggak undang dia? Ya, memang karena orang-orang kan nggak kenal dia, iya kan. Nah, ini aneh sekali. Bahkan lebih konyolnya lagi, dia diminta untuk kembali lagi ke Kristen. Ditawarin mobil dan lain-lain. Terus terang, saya nggak percaya. Siapa juga yang mau tawarin Anda? Udah, Anda mengalaf aja. Nggak apa-apa. Nah, sahabat Tuan Villa, mari kita tunjukkan kepada si Tante Louis ini, siapakah Yohanan, Johnny, Memah itu tadi. Sahabat Tuan Villa, boleh buka channel YouTube. Ya, ini namanya channel YouTube, begitu ya. Judulnya adalah Debat Islam VS Kristen. Perilaku dan jawaban pendeta Saifuddin Ibrahim. Dimana ketika pada saat itu Saifuddin Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan dari penonton, kemudian dia marah-marah. Dan debaternya itu dilakukan tiga lawan tiga ya, tiga dari umat Muslim, yaitu Ustadz Kainama, Ustadz Mokokinta, dan satunya saya lupa. Tetapi yang dari pihak Kristen, yaitu si pendeta Yohanan, Johnny, Memah, kemudian si Saifuddin Ibrahim, dan juga Luga Tambunan. Nah, ini ada pada menit yang ke-7, sahabat Tuan Villa. Mari kita simak videonya. Saya yakin di bagian ini, sahabat Tuan Villa semuanya masih ingat. Tante Louis Prasetyani juga saya yakin dia tahu videonya pendeta Saifuddin Ibrahim ketika marah-marah. Nah, disinilah si Johanan, Johnny, Memah itu hadir sebagai pendebat dari pihak Kristen. Tolong disimak ya, Tante Louis. Ini kan saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat 5, ayatnya ada. Saya keluar. Jangan, mas. Jangan, mas. Jangan, mas. Jangan, mas. Kenapa, mas? Kenapa, mas? Tante, mas. Pulang, pulang. Apa ini begini? Saya kambing. Nah, itulah tadi kemarahan pendeta Saifuddin Ibrahim ketika tidak mampu menjawab pertanyaan dari audien. Dan di menit ke-17, itu tadi menit yang ke-7 ya, sahabat. Kemudian ini menit yang ke-17. Tolong dilihat ya, Tante Louis. Menit ke-17 di situ tampak wajah Jonathan, Johnny, Memah. Ya, Johanan, Johnny, Memah. Ya, Anda lihat di situ. Dan disinilah ketika pendeta Saifuddin Ibrahim itu melanjutkan argumentasinya. Menit ke-17 sekali lagi. Anda lihat ini ya. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mujizat dari Tuhannya. Maka katakanlah sesungguhnya yang goib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini, semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit. Menghidupkan orang mati. Dan sebagainya. Tidak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Tidak ada. Tidak ada. Nah, buat Tante Louis sekali lagi, Anda coba lihat background yang ada di belakang pendeta Saifuddin Ibrahim. Di situ tertulis 12 Maret 2013. Jadi, Jonathan, Johnny, Memah ini sudah berdebat sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan ketika Anda masih belum mampu membuang ingus, Johanan, Johnny, Memah ini sudah menjadi pendeta. Bahkan ketika Tante Louis masih belum lurus ketika kencing, air kencingnya masih belum lurus, si pendeta Johanan ini sudah jadi pendeta dan sudah menjadi debater. Anda orang atau seonggok daging yang baru dihidupkan oleh Allah, kemudian Anda sok mentang-mentang, ini siapa? Ini pendeta dari mana? Jadi, memang tadi ada narasi yang agak sedikit salah dari pendeta Johanan, Johnny, Memah, dimana dia mengatakan diundang ke masjid. Bukan diundang ke masjid, dia itu diundang di Universitas Muhammadiyah untuk berdebat, bukan per bidatu. Begitu ya, si Tante Louis ya. Kemudian, di mana bagian debatnya si Johanan, Johnny, Memah? Nah, mari kita simak di menit yang berikutnya. Nah, sahabat Tante Vila, karena video di channel yang tadi itu terlalu pendek, kita pindah channel ke hiburan keluarga Indonesia. Di situ judulnya, Full Debat Seru Kristologi Ustadz Kainama dan Ustadz Insan Mokokinta. Kita klik menit ke-42 ya, atau menit ke-43, di situ baru muncul, Nah, ini dia. Ini dia orangnya, Johanan, Johnny, Memah. Kemudian muncul di situ Masihan, Nasraya, Yerushalayim. Ya, jadi memang jelas, dia itu moderator atau debater dari pihak Kristen, sengaja diundang karena keilmuannya. Karena memang dia pernah lulus dari Yerushalayim. Begitu Tante Louis ya. Jadi Anda sebagai YouTuber, tolong cerdas-cerdaslah Anda mencari data yang valid. Jangan asal ngomong ya. Banyak orang pinter sekarang. Jangan Anda itu diem di dalam tempurung, kemudian Anda itu menunjukkan kebodohan Anda. Sekali lagi, saya ingin katakan kepada Anda, Tante Louis, janganlah Anda sebagai YouTuber itu menunjukkan kebodohannya. Karena sekarang itu banyak orang pinter. Dan kami penyembah Allah itu sayang sekali. Tidak ada yang bodoh, sebodoh Anda. Begitu ya. Sahabat Wanvila, silakan simak videonya di Hiburuan Keluarga Indonesia. Itu juga buat Tante Louis. Anda simak videonya full. Di situ ada dua jam lebih debatnya. Ustadz Insan Mokokinta dan Ustadz Kainama. Silakan. Kita mempunyai sikap kasih dan toleransi. Seperti dikatakan oleh Bapak Martinus Kainama. Oh, Agustin Mas, sorry. Itu sebetulnya ide yang mau saya jawab. Tapi beliau lebih, porsinya lebih kepada muslim. Ajaran-ajaran Islam. Saya sementara masih, mengapa, mengapa Al-Quran atau muslim atau umat Islam mengatakan demikian? Dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian? Jujur aja, saya tidak pernah bilang sama moderator atau ibu yang sebenarnya memperbicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil. Terima kasih.